Jemaat yang terkasih Saya mengajak kita bangkit berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah-lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, segala puji syukur bagi Allah. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapak kami di surga, kami bersyukur kepadamu, engkau memberikan kami kesempatan untuk menaikan pujian, untuk menaikan doa-doa kami, dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Tuhan tolong hambamu yang terbatas, hambamu yang tidak layak. Di dalam pemberitaan firman, Tuhan tolong setiap kami, teringat kami yang mendengarkan firman, engkau layakkan dan engkau mampukan, sehingga kami bisa mengerti, dan yang lebih penting adalah kami bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan, Tuhan tolong jam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan tolong sepenuhnya memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita hanya fokus pada ayat pertama saja dari pembacaan firman Tuhan Efesius pasal 4 ini. Fokus hanya pada ayat pertama sebagai dasar renungan kita pada malam ini. Paulus menuliskan demikian, Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, yaitu Rasul Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu itu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus menuliskan, Aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini adalah sebuah nasihat baik. Nasihat yang sangat baik, yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di kota Efesius. Efesius. Kota Efesius adalah sebuah kota yang pada waktu itu adalah kota dengan pusat penyemam berhala, dan kota ini penuh dengan kuasa kegelapan. Kota Efesius adalah kota di mana penduduknya juga sangat takut kepada kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Namun Allah berkuasa, Allah bekerja di dalam kota ini. Allah memakai, Allah memberkati pelayanan Rasul Paulus. Paulus pernah melayani, Paulus pernah memberitakan Injil di kota Efesius ini. Dan Paulus memenangkan banyak jiwa di kota ini. Bahkan dikatakan petobat-petobat baru di Efesius itu membakar buku-buku sihir mereka. Buku-buku sihir mereka itu yang dicatat dalam kisah para Rasul itu seharga 50 ribu uang pera. Atau kalau kita kalkulasikan sekarang itu seharga 8,7 miliar rupiah. Tetapi mereka, orang-orang kafir yang baru bertobat ini, mereka mengalami tekanan baru. Untuk apa? Tekanan baru dalam hal apa? Untuk hidup dengan identitas daripada umat Yahudi. Salah satu contohnya adalah masalah sunat. Paulus menuliskan kepada mereka firman Tuhan ini, kepada mereka yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Dan Paulus menyatakan dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Di dalam bahasa perjan baru, itu ditulis adalah tawanan di dalam Tuhan. A prisoner in the law. Ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yaitu New Revised Standard Persian. Dia terjemahkan sebagai a prisoner in the law. Sedangkan beberapa terjemahan lain menerjemahkan sebagai a prisoner for the law. Artinya, seorang tawanan karena Tuhan. Saya lebih setuju dengan terjemahan a prisoner in the law. Seorang tawanan di dalam Tuhan. Karena itulah maksud Paulus ketika dia menuliskan bagian ini, seorang tawanan di dalam Tuhan. Di sini ada perubahan status. Di sini ada perubahan status yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai yang diutus oleh Yesus Kristus oleh kendal Allah. Kalau kita melihat, sama-sama kita perhatikan, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dikatakan itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang-orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you, Gentiles. Prisoner of Christ Jesus. Seorang tawanan Kristus Yesus. Artinya apa? Kata-kata ini dapat berarti seorang tawanan karena Kristus Yesus. Benar, Paulus menjadi seorang tawanan. Paulus dipenjarakan. Paulus dipenjarakan karena dia dengan setia memberitakan Injil Kristus Yesus. Nah pada waktu Paulus menuliskan surat ini, dia sedang dipenjarakan. Tetapi bagi Paulus, pemenjaraannya, dia dipenjara, yaitu kesesakannya itu tidak ada artinya dibandingkan menjadi tawanan di dalam Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan kepada Jemaah di Ephesus ini, sebab itu, pasal 3 ayat 13, sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Pemenjaraan itu secara fisik, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan sebagai tawanan di dalam Kristus Yesus. Di dalam pasal 4 ini, Paulus menuliskan ada perubahan perspektif, ada perubahan realitas, yaitu dari prisoner of Christ Jesus, menjadi prisoner in the law. dari of Christ Jesus, menjadi in the law. Prisoner in the law. Tawanan di dalam Tuhan. Paulus menuliskan, aku, aku Paulus tawanan di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya Paulus, yang pada waktu itu adalah Saulus yang menganeai jemaah Tuhan, Saulus ditahan, Saulus ditawan, agar berhenti menganeai jemaah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Saulus di dalam perjalanan menuju kota Damsik, dan dikatakan tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan itu, dan kemudian ada suara yang berseru kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganeai aku? Sejak saat itulah, Paulus telah ditahan, Paulus telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Dan bahkan Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus, sebagai alat di tangannya, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku, Paulus, tawanan di dalam Tuhan. Apakah artinya? Artinya adalah Paulus berada di dalam kesatuan dengan Tuhan Kristus Yesus. Di dalam berarti, di dalam berarti itu adalah kesatuan. Union in Jesus Christ. Union with God. Kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang membawa Paulus ini taat kepada kendala Allah, kesatuan di dalam dan dengan Tuhan Yesus, inilah yang menjadikan Rasul Paulus, sebagai Rasul, Paulus sebagai Rasul di antara orang-orang yang belum percaya, termasuk dia menjadi Rasul juga kepada warga kota Efesus. Paulus dipenjarakan demi mereka. sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, yaitu seorang tawanan di dalam Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Paulus sebagai seorang tawanan di dalam Tuhan, dia menasihatkan. Nah kata menasihatkan di sini adalah kata yang agak lembut. Kata yang lebih tepat itu sebenarnya adalah Iksot, atau mendesak. Untuk apa? Paulus mengatakan kata Iksot ini, untuk menyatakan keseriusan daripada nasihat baik ini. sebab itu aku mendesak kamu, aku menasihatkan kamu, aku seorang tawanan di dalam Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Mulai dari ayat pertama, pasal 4 ini, dan seterusnya sampai surat ini berakhir, yaitu pasal 4, 5, dan 6, bagian ini mengandung nasihat baik. Nasihat baik, perintah baik, adalah bagian kedua dari surat ini. Surat Paulus ini, surat Paulus kepada Jemaah di Ephesus ini, mempunyai dua bagian yang hampir sama panjangnya. Bagian pertama, yaitu dari pasal 1, 2, dan 3, kemudian bagian kedua, pasal 4, 5, dan 6. Di dalam kebatian doa, mulai Rabu malam ini, kita akan belajar pasal yang keempat, yaitu tentang nasihat-nasihat baik. Pertanyaan yang kita renungkan adalah, apakah nasihat-nasihat baik itu, dapat mengubah kita menjadi umat yang lebih baik? Apakah nasihat-nasihat baik dapat mengubah kita, menjadi orang Kristen yang baik? Rasul Paulus, dan para penulis perjadian baru, dan juga para penulis perjadian lama, memberikan kepada kita, satu pola yang konsisten, berkaitan dengan nasihat baik. Jika ada nasihat baik, kata penulis Alkitab, jika ada nasihat baik yang diberikan, maka nasihat itu harus didasari dengan kabar baik. Any good advice must be grounded in good news. Nasihat baik harus disertai, harus disertai, harus didasari dengan kabar baik. Imperatif, imperatif harus didasari dengan indikatif. Ethical imperative harus didasarkan dengan theological indikatif. Agenda harus didasari dengan kredenda. Implikasi praktis harus berdasarkan teologi yang tepat, yaitu realitas kabar baik. Good news, kabar baik itu adalah realitas bahwa Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha kasih. Good news atau kabar baik itu, adalah realitas bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih itu, adalah Allah yang bertindak demi umatnya. Sebagai contoh, ketika Tuhan Allah memberikan kesepuluh hukum Taurat, kesepuluh perintah, yaitu nasihat-nasihat baik kepada umat Israel, kita memperhatikan bahwa Allah memulai dengan kalimat yang agung. Katanya, Akulah Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Akulah Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian Tuhan Alam melanjutkan demikian, jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Itu adalah perintah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan seterusnya, sampai kepada perintah yang ke sepuluh dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kelirinya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Semua perintah ini didahuli, didasari oleh kabar baik. Kabar baik yaitu apa? Realitas bahwa Allah telah menyelamatkan umatnya. Injil di dalam bahasa perjian baru adalah kabar baik. Injil, Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus artinya apa? Injil dari Yesus Kristus, Injil tentang Yesus Kristus, dan Injil yang berasal dari Yesus Kristus, Injil yang digenapkan di dalam karya Yesus. Semua karya penebusan dan kabar baik ini adalah karya Allah Tritunggal, yaitu karya dari Allah Bapak, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Rok Kudus. Injil inilah yang memimpin kita, yang dapat kita dapat mengenal Allah Bapak, Sang Pencipta Langit dan Bumi. Sebab itu, oleh sebab itu. Rasul Paulus memakai kata penghubung ini oleh sebab itu. Therefore, therefore, untuk memulai pasal 4 ini dan seterusnya sampai pasal 6. Pasal 4, 5, dan 6 adalah nasihat-nasihat baik, yaitu bagaimana kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apakah arti dari kata penghubung oleh sebab itu? Therefore. Kata penghubung oleh sebab itu, sebab itu, therefore, dipakai untuk menyatakan kalimat-kalimat selanjutnya. Kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah hasil, akibat, atau kesimpulan dari kalimat-kalimat atau pokok pikiran yang ada sebelumnya. Kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang disebutkan sebelumnya itu adalah realitas kabar baik. Kabar baik ada dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Dan kalau kita ringkaskan, kabar baik itu dapat diringkas di dalam satu kata, yaitu panggilan. Panggilan. Calling. Di dalam ayat 1 ini, Rasul Paulus memakai kata panggil sebanyak dua kali. dipanggil dan panggilan. Dipanggil dalam bentuk pasif, berarti ada subjeknya, yaitu apa? Dipanggil oleh Tuhan Allah. Dipanggil menyatakan bahwa Tuhan Allah yang memanggil. Apakah panggilan itu? Panggilan itu adalah panggilan surgawi, panggilan itu adalah sebuah undangan Allah. Di dalam surat Efesus pasal pertama ini, ayat 18, Rasul Paulus berdoa demikian, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Seringkali, panggilan itu dikaitkan dengan pemilihan. Sebagai contoh, di dalam firman Tuhan bagian lain, Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma, satu ayat yang kita sangat akrab sekali, yaitu Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, sama-sama kita perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Panggilan itu adalah kabar baik. Panggilan itu adalah kabar baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Panggilan itu adalah di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Apakah panggilan dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Jemaat Yefesus? Paling tidak ada tiga jenis panggilan tersebut. Pertama, panggilan itu, panggilan itu agar kita diselamatkan melalui pemilihan. Pasal pertama, yang empat. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini membuktikan kepada kita satu realitas agung, Allah bahkan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita berdosa, kita dipilih untuk diselamatkan dan dikuduskan. Wow, ini adalah sungguh keajaiban satu anugerah Allah buat kita semua. Tuhan telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua adalah agar kita menjadi anak-anak Allah Bapak. Mari kita bersama-sama perhatikan pasal yang pertama, yang kelima. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula. Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dengan menjadi anak-anaknya, kita mempunyai akses kepada Allah Bapak. Kita memiliki jalan masuk kepada Allah Bapak, sang pencipta langit dan bumi. Allah Bapak adalah Allah yang sebaik. Dia adalah Bapak yang baik, pasti memelihara anak-anaknya. Wow, sungguh indah, bisa dekat, bisa kenal dengan Allah Bapak. Yang ketiga, panggilan yang ketiga itu adalah supaya kita menjadi satu tubuh, tubuh Kristus yaitu gereja. Pasal yang pertama, ayat yang ke sembilan. Sebab iya, yaitu Allah. Sebab iya, yaitu Allah. Telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Allah telah merencanakan sejak semula untuk mempersatukan kita di dalam Kristus. Sungguh ajaib, anugerah Allah. Kita semua adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Itulah panggilan Allah kepada kita, kita diselamatkan, kita menjadi anak-anak daripada Allah Bapak dan kita menjadi satu tubuh. Melalui Kristus Yesus yang mati bagi orang-orang pernosa, Kristus Yesus yang dibangkitkan dari maut, melalui Kristus Yesus Allah sedang menciptakan manusia baru. Manusia yang terpisah dari Allah diperdamaikannya. Manusia yang terpisah satu dengan yang lain sekarang dipersatukan menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Itulah panggilan Allah untuk kita, bagi kita. Bagaimana kita dapat menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Secara garis besar, paling tidak ada dua karakteristik utama bagaimana kita hidup. Pertama, kita adalah satu umat. Satu umat yang terdiri dari orang-orang Yahudi maupun bukan orang-orang Yahudi. Termasuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua adalah satu keluarga, keluarga Allah. Karakteristik yang kedua, kita adalah umat kudus. Kita adalah umat kudus yang berbeda, yang dipisahkan dari dunia sekuler, kita telah dipisahkan untuk menjadi milih Allah. Kita adalah satu keluarga, dan kita adalah umat kudus. Jadi, menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu adalah menyatakan kesatuan dan juga menyatakan kekudusan. Kesatuan dan kekudusan. Bagaimana secara praktis kita hidup sepadan dengan panggilan itu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memilih dan memanggil setiap kami. Buat kami mengerti lebih dalam panggilan Tuhan kepada kami. dan kami ingin belajar hidup seturut dengan panggilan itu. Engkau tahu kami lemah, kami rapu, tapi kami tahu ada roh Tuhan, ada roh kudus Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berkatilah dan sertailah setiap kami yang mengikuti kebaktian doa ini. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dan Tuhan mampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.